assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel adios terima kasih banyak buat semua temen channel adios kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman HP Oppo lupa pola Atau lupa password kita lihat tipe berapa cara mengeceknya dengan menggunakan darurat tekan bitang bagar 899 bagar kalau sudah masuk ini Hai klik software versi ini model CPH1801 atau Oppo A71 ya ini sudah Oke kita matikan handphonenya Oke kita masuk ke PC lalu kita buka tool MRT tool ya yang versi 2,60 Hai kembali terbuka Hai lalu pilih Hai kece Anok Hai terus kita pilih lain atau model OPPO Hai mereknya brand-to-merk OPPO terus kita pilih mobil atau tipenya OPPO A71 Qualcomm Hai untuk port kita auto untuk kita lihat OPPO A71 Qualcomm kita OPPO A71 Qualcomm nya di auto aja ini harus terbaca kita lalu setelah brand diisi brand diisi ya mobil diisi ini juga diisi kita pastikan HP terbaca di vote atau di USB 9008 ini dengan cara boot menekan tombol volume atas volume bawah secara bersamaan kita setar dulu nggak bisa ya karena belum terbaca tipe ini ya oke kita colok aja dulu kita colok aja dulu kan volume membawa volume atas secara bersamaan kalau colok bisa jadi ulang lagi kita matikan dulu oke volume atas volume bawah secara bersamaan lalu masukkan tabel USB atau colok USB oke driver sudah terbaca driver sudah terbaca di com3 ya ini biarkan lalu kita oh ya diulangi lagi ya ini ya buka MRT tool versi 2.6 lalu pilih IC unlock atau Qualcomm unlock pilih brand atau merk HP Oppo lalu pilih tipe HP kita pilih Oppo A71 Qualcomm untuk port kita autokan saja setelah itu kita bisa langsung setar aja karena Qualcomm sudah terbaca kita klik start kita tunggu putnya sampai selesai tunggu sampai selesai oke sudah komplit ini ya user data sudah di erase atau sudah dihapus oke kita lanjut copot saja kita lanjut aja nyalakan tekan power setelah di iris kalau power tidak mau menyala kita tekan tombol pull bawah sama power secara bersamaan untuk memaksa power on atau untuk kita repot ini mengaktifkan secara paksa ya karena tadi mode 9008 biasanya secara otomatis akan menyala dengan sendirinya tapi ini posisi off jadi harus menyalakan paksa dengan cara menekan tombol volume bawah sama power secara bersamaan oke kita tunggu oke sampai sudah bisa masuk bisa masuk menurut recovery kita tunggu bootnya sampai selesai kita tunggu hehehe biasa ini agak lama setelah di hiris selamat menikmati terima kasih banyak buat semua teman-teman channel adeos ya atau segala supportnya semoga teman di channel adeos diberi kesehatan, keselamatan banyak project di amin oke kita tunggu sampai proses loading selesai atau bootnya selesai kalau dikarenakan tadi MRT yang versi original versi 2,6 tidak bisa terbuka dengan dongle asli atau dengan ini ya maka saya tadi gunakan dengan crack MRT software versi 2,60 atau MRT versi 2.60 oke sudah masuk pilih kita pilih bahasa Indonesia berikutnya Indonesia lagi berikutnya oke kita sambungkan untuk password kita sekitanya ya ok 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 lanjutnya lanjutnya jika mentok di akun Google atau akun PRF kita bisa membuy biasanya dengan menggunakan kode bintang pagar 813 pagar atau bintang pagar 12 pagar juga bisa Hai catung bu apakah bisa langsung masuk menu atau mentok di Vero di bentuk di PRF ya kita langsung aja ya baik-baik ya kembali ke awal ini kita masuk penggilan darurat Nah untuk membaipas PRF atau membaipas akun Google nya tetap ketikan aja bintang pagar 813 lalu pagar ya ya lihat oke sudah bisa masuk nah HP sudah tidak tidak ada akun Google nya lagi atau sudah terbaik pas akunnya kita bahasanya nih Oke kita pilih bahasa lingkungan atau bahasa yang kita pilih Indonesia Indonesia lalu down lalu pilih klik tengah change to Indonesia ya oke HP sudah terbaik pas tidak ada kata sandi atau tidak ada fola lagi terima kasih banyak buat semua teman-teman subscribe Radius kali ini cukup sekian dulu berbagi pengalaman tentang HP Oppo lupa pola atau lupa kata sandi dengan menggunakan MRT tool yang versi 2.60 Oke saya di akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tukis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih